Hai Minasang, kali ini aku berada di kota Bogor dan malam ini aku akan mengeksplor sebuah rumah tua yang sudah terbengkalai kurang lebih 10 tahun. Menurut informasi yang ku dapat, rumah ini adalah milik seorang praktiksi hukum di kota Bogor. Namun tidak begitu jelas mengapa rumah ini sampai terbengkalai. Hanya saja, properti di dalam rumah ini masih cukup lengkap dan seperti ditinggalkan begitu saja. Sehingga hal itu menimbulkan pertanyaan, apakah pernah terjadi tragedi kelam di rumah ini? Mitosnya, rumah ini dihuni oleh sosok hantu nenek-nenek yang kerap menampakkan diri kepada siapapun yang melewati rumah ini di saat tengah malam. Hmm, menyeramkan Minasang. So, ikuti aku dieksplor kali ini. Terima kasih telah menonton! Halo Minasang, kompong wak. Kembali lagi bersama aku Echa. Oke, malam hari ini aku sedang berada di Bogor. Dan malam hari ini aku bakal mengeksplor sebuah rumah yang sudah lama terbengkalai ya. Dan nanti kita bakal tanya-tanya aja langsung sama temen aku yang dari Bogor, konten kreator juga. Kita bakal tanya, udah berapa lama terbengkalainya dan ada mitos apa aja yang mereka dapat pada saat eksplorasi di rumah ini. Oke, Bang Riki, perkenalkan dulu namanya dan nama channelnya. Nama gue Riki Moide, nama channel sama kayak nama gue Riki Moide. Oke, Bang Riki ini udah berapa lama terbengkalai dan kenapa gitu? Kalau untuk terbengkalainya itu yang tau dari security di komplek ini tuh hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Oke. Terus kira-kira kenapa sih ditinggalin gitu? Kalau ditinggalinnya itu simpang siur sih kayaknya. Oke, simpang siur. Terus Bang Riki kan udah pernah eksplor disini ya? Pernah. Nah, itu dapet interaksi apa itu? Kebetulan pas eksplor sih gak ada interaksi tapi hawanya memang panas di dalam. Hawanya memang panas di dalam ya? Oke, teman-teman yang buat para minasang yang penasaran sama vlognya Bang Riki. Langsung mampir ke channelnya Bang Riki Moide. Riki Moide jangan lupa di subscribe ya minasang ya. Oke, kembali lagi bersama Bang Kapten Nippon Caca. Cia. Oke, persilahkan kenalkan nama dan channelnya. Halo, Riki Moide. Balik lagi bersama gue, Kapten Nippon. Caca-ca. Asik. Yoyey. Oke, Bang Riki Moide. Bang Riki Moide. Pada saat eksplorasi di rumah ini, rasanya kayak gimana tuh? Rasa dari Bang Riki Moide gitu? Rasanya sih seperti sebelak ya. Sebelak? Pedas. Pedas ya? Pedas. Oke, apa? Jawanya tuh panas. Kan kalau pedas tuh panas ya? Jadi hawanya tuh panas. Dan kayak harusnya kan rumah ini adem kan? Karena banyak pepohonan kan? Betul. Tapi ketika masuk ke dalam itu, ada hawa yang berbeda gitu kan? Entah dari energi, mungkin dari energi dari... dari dalam kali ya? Jadi agak sedikit hawanya panas gitu. Oke. Tapi pernah ketemu nggak? Atau dapet interaksi timpukan, suara gitu? Halo, nih. Kalian mah wajib banget nih mampir ke channel gue. Harus? Itu kan ada TV kan? Di depan kan? Ada TV. Nah, ketika gue masuk itu ada bangku kan di... berhadapan dengan TV kan? Oke. Berhadapan tuh. Oke lah gue biasa lah gitu nge-flop. Biasa telusuri semua-semua sampai ke atas. Pas turun ke bawah nggak ngeh. Ternyata kursi itu udah ngegeser ke tembok. Dan itu ngehnya setelah video upload. Oh, jadi pas begitu upload berunga ya? Itu doang sih. Cuman kayak ada suara-suara kayak... Kayak apa ya? Juk-juk gitu aja. Orang jalan di atas gitu? Terus selebihnya ya itu udah. Yang aneh tuh bangku sih. Bangku tuh bisa pindah sendiri gitu. Wih kokil ya? Cuman nggak ngeh, itu nggak ngeh sama sekali. Oke, siap-siap. Oke, buat Minasang yang buat penasaran pengen lihat eksplorasinya Bang Ronald seperti apa, langsung mampir ke? Horror Survival. Kapten Ipon? Ca-ca-ca. Asik. Oke, thank you. Oh iya, aku lupa satu lagi. Mitos. Mitosnya apa di sini? Mitosnya itu. Ada nenek-nenek yang lagi nyapu biasanya. Jadi nenek-nenek itu sering nyapu. Oke. Jadi yang lihat itu bukan warga aja, tapi security pun melihat ada nenek-nenek nyapu gitu. Sama apa sih anak-anak? Sama anak. Anak Belanda ya? Anak Belanda. Terus di dalam ini tuh, kalau security pasoni yang biasa ngider itu, di dalam itu kayak suka ada rame orang, terus sama ada yang masak. Nah, ya itu benar. Jadi kalau setiap dicek, itu ternyata nggak ada. Aduh, serem banget. Oke, siap. Pokoknya hawa bagian dapur tuh beda ya. Beda. Dapur. Oke, oke, siap. Lantai atas tuh juga beda. Wah, gokil nih pasti nih. Oke, siap. Thank you so much buat Horror Survival dan Riki Moede. Sukses terus YouTube-nya pokoknya. Jangan lupa di subscribe temanku ini ya, dua-duanya ya. Sekitar lanjut langsung masuk ke dalam. Oke, Minasang. Jadi ini adalah penampakan dari rumahnya. Wow. Dan ini tuh rumahnya udah diselimuti oleh akar-akar beringin ya, Minasang. Dan atasnya juga ada ambrol. Udah nggak ada ininya lagi ya, atapnya ya. Itunya, anget-angitnya. Dan aku tuh masuk dari jendela ini, Minasang. Wow. Dan by the way, aku masuk sini tuh sekarang jam, tunggu sebentar. Sekarang tuh jam 1.08 ya, Minasang ya. Jam 1 lewat 8 menit. Wow, tengah malam nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, disini ada kayak kamar mandi gitu, Minasang. Cuman kamar mandinya tuh udah kacau banget. Tuh, atasnya udah kayak gitu juga tuh. Dan disini juga ada kamar. Dan disini juga ada kamar, cuman... Disini tuh... Cuman ada lemari ya. Astagfirullahaladzim. Ada pergerakan dari atas. Mungkin tikus kali ya. Aduh, aku takut ada ulur nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wow, disini tuh kayak masih banyak baju-baju. Baju-baju kondangan sih. Cuman aku gak berani buka pintunya nih. Karena takutnya roboh. Ini posisinya udah miring gini, Minasang soalnya. Tuh, banyak kebaya-kebaya. Lanjut lagi. Ini ruang tamunya tuh. Ini sih gogel banget, Minasang. Serius. Akar pohonnya itu loh. Udah sampe atas gitu, Minasang. Masih ada sofa. Sofanya sofa. Jadul. Di tempat tidur disitu ya, Minasang. Wow. Dan disini ada foto. Itu foto perkawinan ya. Minasang. Dan ada foto perempuan di atas itu. Ini serius sih, creepy banget. Dan ini ada telepon. Semua kalkulator. Tapi di area sini tuh seperti ada kayak panggung kecil gitu, Minasang. Gak tahu ini untuk apa. Mungkin buat hiburan kali ya. Buat panggung hiburan kali ya. Keluarga gitu. Lagi ngumpul. Terus bikin karaokean mungkin disini. Bisa jadi. Ini juga ada sofa tapi udah rusak. Wow. Ini ada kaset. Tuh. Ini kaset. Apa namanya? Aku lupa. Pokoknya ini buat video atau buat perekam suara ya. Gak ngerti dia kok. Lupa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Disitu ada stick PS tuh. PS 2. Dan ada foto anak bule. Oh. Jangan-jangan yang dibilang hantu. Anak bule tuh ini ya. Tuh. Jangan-jangan dia Minasang. Serem. Assalamualaikum. Dan masih ada keyboard. Ada kamar disini. Yang berisi lemari ya. Sama isinya baju-baju juga. Cuman ini kamarnya. Kayak. Cuman kecil gitu aja. Wow. Ini ada kamar mandi. Yang. Ada bathtubnya tuh. Minasang. Sumpah creepy banget disini loh. Ini yang buat creepy tuh. Hawanya dan. Ranting-ranting pohon. Gelingin ya Minasang. Aku gak tau kenapa ya Minasang. Disini tuh awannya kayak panas banget gitu. Dan. Aku juga. Udah kayak ngerasa pusing. Padahal aku baru sebentar disini ya. Dan ini ada kursi yang dimana. Kursi ini sepertinya yang dibilang sama. Bang Ronald. Pada saat itu dia pindah ke pojokan sana mungkin ya. Serius ini creepy banget loh. Dan ini tuh kayak masih tertata rapih. Berikut dengan remote dan mejanya ya. Menghadap ke TV. Wow. Astagfirullahaladzim. Tadi sebelum ada bunyi security tuh. Untung-untung tiang. Ada suara kayak jalan. Saratan kaki gitu. Assalamualaikum. Oke. Anggap aja itu. Binatang dulu ya Minasang ya. Fokus dulu. Untuk eksplorasi disini. Ini hasilnya creepy banget. Udah ada. Akar. Sumpah ini udah lama banget kayaknya terbengkalai. TV-nya jaman dulu nih. Oh ini Al-Quran guys. Insya Allah. Ini Al-Qurannya. Besar banget. Ada dua ya kayaknya ya. Iya nih ada dua nih. Al-Qurannya. Dan ini ada lampu tuh. Ada telepon lagi disitu. Gak tau kenapa nih. Banyak banget teleponnya di rumah ini. Ada empat. Satu disitu. Satu lagi di panggung. Satu lagi disini. Dan satu lagi disini. Ada empat. Assalamualaikum. 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 Bisa no smoking. Dari laba-laba nya kalian bisa menilai ya. Berapa lama rumah ini terbengkalai tuh. Dan di atas lemari sini tuh kayak banyak banget. Masih file-file. Dan ada pembalut juga. Ada CD juga nih. CD XL. Dan ada tempat buat seserahan. Kato kado. Kato kado. Wow udah sampe Sydney ya ternyata. Jalan-jalannya. Keren banget. Ada foto juga nih. Fotonya udah lama banget. Coba foto ya. Ini kayaknya bagian belakangnya dapur nih. Bina sam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ruangan kosong. Tapi kayaknya nih. Dapur kecil gitu ya. Dan udah mentok. Ada kamar mandi juga tuh. Dan disini adalah tempat dimana yang sering terjadi interaksi minah sam. Banyak kecoa. Masih banyak teku-tiku cangkir-cangkir. Satu buah lemari disini. Ini adalah lemari sepatu. Yang isinya heels. Dari sebelah situ. Anggahnya minah sam. Aku gak tau kenapa. Ini aku merinding loh. Serius. Tuh. Bisa liat aku merinding. Baiklah. Aku bakal coba pake gus detektor disini. Pertama-tama. Yang terakhir kita kecilin dulu. Untuk para penunggu yang ada di tempat ini. Jika kalian benar ada di tempat ini. Berikanlah saya interaksi. Suara. Wujud. Ataupun apapun. Atau kalian mau berinteraksi melalui IMF saya. Silahkan. Hadir. Di area sini nih. Di area wastafel. Levelnya tiga. Dua. Disini dua ya. Tiga. Oh. Ada interaksi disini. Levelnya tiga minah sam. Kalau disini mana. Cuman dua ya. Tuh. Gak kuat. Ketiga. Oke. Dia ketiga. Hadir. Berhenti. Dia berhenti berkedip. Dan cuman kedua doang. Terus ini. Tiga. Dua. Oh. Sini tiga nih. Hadir yuk. Assalamualaikum. Siapa yang ada di dapur ini? Ini jalan terus selalu di dapur loh. Coba kita pindahin untuk ke bagian lorong. Wow. Tiga terus ya ternyata ya. Tuh. Sampai empat. Hadir. Oke. Tiga ya semua. Rumah ini tiga. Sinyalnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada suara. Tempukan. Astagfirullahaladzim. Ada suara bel. Kalian denger gak? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Ada suara kayak. Tering-ting. Nek. Ini gak ada siapa-siapa ya? Minasak. Astagfirullahaladzim. Oke. Kayaknya perasaan tuh. Enak nih. Disini ini kadang bunyi. Kayak bel gitu tadi. Kita langsung aja naik ke lantai duanya. Kita bakal cek. Lantai duanya seperti apa. Assalamualaikum. Ada ruangan lagi ternyata di lantai duanya, Minasang. Astagfirullahaladzim. Ternyata atasnya banjir, Minasang. Atasnya banjir, aku kayaknya gak bisa masuk deh. Karena aku hanya menggunakan sepatu seperti ini tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Rasa tuh enak di atas ini ya. Mungkin karena lembab juga ya. Jadi kita kayaknya turun aja deh. Daripada aku kenapa-kenapa jatuh. Tangganya tuh kayak gini. Kecil-kecil. Dan ini tuh kayak terbentuk ada tralis besi gitu. Aneh loh. Kita keluar aja deh. Kayaknya udah gak ada tempat lain lagi. Yang bisa kita eksplorasi. Kayaknya. Dengar gak? Ada yang kayak getuk gitu. Getuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa disitu? Astagfirullahaladzim. 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 Ada yang jalan loh. Ada yang ngesotin kaki loh. Astagfirullahaladzim. 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 Ada yang nimpuk aku dari belakang. Astagfirullahaladzim. Halo Ada yang geret kursi Sekarang Astagfirullahaladzim Oke ini udah gak baik Udah gak bagus Lebih baik kita keluar aja Karena udah gak ada tempat lain lagi juga Yang bisa kita eksplorasi Aku tuh denger banget ya tadi ya Ada suara yang kayak Nimpuk aku dari belakang Tetep gitu tapi kecil banget Pake batu kecil gitu Terus tadi ada yang Di area dapur Ada yang kayak Terenting Tapi nanti aku bakal coba cek Pas editing ya Aku serius disini Aku udah gak nyaman banget Dan merinding juga Dan kayaknya juga udah semuanya Kita eksplorasi disini So buat Minasang Jangan lupa mampir ke temenku Ada Horror Survival Bang Ronald Dan Bang Riki Mohede Channelnya juga sama Bang Riki Mohede Jangan lupa di subscribe Dan support Minasang ya Terima kasih udah ngikutin aku Jangan lupa selalu tunggu video-video terbaru dari aku Like Anginnya tiba-tiba kenceng Like, subscribe, komen, dan share Usara nare ne Arigatogosai mas Jangan lupa nge Jangan lupa like, komen, dan share